Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Bocoran lengkap One Piece chapter 1091 telah muncul di berbagai forum Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini Chapter kali ini berjudul Sentomaru Dari judul, jelas bahwa Sentomaru akan mendapatkan sorotan dalam chapter terbaru ini Namun, selain menampilkan Sentomaru, tentu ada juga berbagai hal menarik lain yang akan diperlihatkan Pertama, diketahui bahwa Sentomaru dikalahkan oleh Kizaru Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Kizaru telah memasuki pulau Egghead dengan kecepatan cahaya Dia memakai teknik Yata No Kagami dan melancarkan tendangan kepada Sentomaru Sentomaru bisa bereaksi dengan menangkis serangan tersebut, namun itu tidak bertahan lama Terbukti dalam chapter 1091 ini, Sentomaru telah tumbang Walaupun Sentomaru sudah tumbang, tapi dia telah sempat memberi perintah kepada seluruh pasifista Mark III dan Seaborg Monster Laut Untuk melancarkan serangan kepada armada angkatan laut Setelah kekalahan Sentomaru, diketahui bahwa terjadi pertarungan antara Luffy melawan Kizaru Ini tentu akan menjadi pertarungan yang sangat menarik Karena Luffy setelah menjadi Yonko, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertarung melawan Kizaru Seorang Admiral yang 2 tahun lalu, pernah mengalahkan bajak laut atau pejirami dengan sangat mudah 2 tahun lalu, Luffy dan kawan-kawan tidak ada apa-apanya dibanding Kizaru Namun sekarang, Luffy telah jauh berkembang melalui latihan keras dan pengalaman bertarung melawan musuh Tangguh Dengan begitu, Kizaru tidak boleh meremehkan Luffy, karena Luffy yang sekarang benar-benar telah menjadi sosok pertarung yang tangguh Diketahui dari spoiler yang ada, dalam pertarungan Luffy melawan Kizaru, Luffy masih dalam mode base Atau dengan kata lain, dia tidak memasuki mode gear apapun Ada beberapa kemungkinan mengapa Luffy masih belum memasuki mode gear, walau dia tahu musuhnya adalah Admiral Pertama, Luffy ingin membuktikan kepada Kizaru bahwa dia yang sekarang tidak selemah dulu Luffy ingin menunjukkan hasil latihan dan pengalamannya selama 2 tahun ini kepada Admiral itu Sehingga dalam mode base pun, peningkatan kekuatan Luffy sangat besar Jika nanti Luffy mulai terdesak, barulah dia akan memasuki mode gear 5 Kedua, Luffy belum memasuki mode gear karena Kizaru tidak memberinya kesempatan Seperti yang kita tahu, Kizaru mampu bergerak dengan kecepatan cahaya Dia tahu Luffy sekarang sudah semakin kuat, sehingga Kizaru bertarung jauh lebih serius dari sebelumnya Dia melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Luffy, sehingga Luffy belum mendapatkan momentum Untuk memasuki mode gear, terlebih khusus mode gear 5 Luffy memiliki Kenbun Chokuhaki yang bisa melihat sekilas masa depan Dengan begitu, Luffy tahu jika dia mencoba memasuki mode gear, maka itu akan memberi Kizaru kesempatan Untuk melancarkan serangan telak kepada Luffy Selain kedua alasan tadi, ini juga mungkin karena Luffy masih dalam tahap pemulihan tenaga Sehingga dia tidak langsung terburu-buru menggunakan mode gear Apalagi mode gear 5 yang pasti akan sangat menguras energi Seperti yang kita tahu, kemarin Luffy terlibat dalam dua pertarungan Yaitu saat dia menghadapi Rob Luffy ketika CP Zero baru datang Dan juga saat melawan Serapim di dalam laboratorium Serapim memiliki kekuatan hebat, terlebih khusus dalam daya tahan mereka terhadap serangan Jadi pertarungan melawan Serapim cukup alot Dan membuat Luffy memakai banyak tenaga Entah apapun alasannya Luffy belum memakai gear 5 Tapi admin yakin jika pertarungan terus berlanjut Maka Luffy akan memakai kekuatan itu juga Perlu diingat bahwa pertarungan Luffy melawan Kizaru baru dimulai Jadi walau mereka bertarung dengan serius Tapi keduanya belum langsung mengerahkan seluruh kemampuan Baik Luffy maupun Kizaru pasti sama-sama memiliki perhitungan mereka masing-masing Sementara Luffy dan Kizaru bertarung Ternyata di bagian dalam juga ada pertarungan lain Rob Luffy melihat ada kesempatan untuk menghabisi Vegapunk Sehingga dia melancarkan serangan kepada ilmuwan jenius itu Namun disana ada Zoro Tentu melihat apa yang akan Rob Luffy lakukan Tidak membuat Zoro tinggal diam Zoro menghalangi Rob Luffy Sehingga terjadi pertarungan di antara mereka berdua Tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan Sebab Zoro sekarang telah berkembang menjadi semakin kuat Pertarungan mereka mungkin bisa berjalan dengan cukup sengit Tapi peluang menang Zoro jauh lebih besar Teknik-teknik tebasan Zoro pasti akan mampu menembus pertahanan Rob Luffy Dia sudah menguasai tiga jenis haki Dan mampu melapisi serangannya dengan hausho ku haki yang sangat kuat Diketahui bahwa Rob Luffy tidak memiliki hausho ku haki Sehingga serangan Zoro pasti akan berdampak besar di tubuhnya Ditambah lagi Zoro sudah mendapatkan pedang yang sangat kuat Yaitu Enma Dan dalam perang Wano dia mampu mengalahkan Ki Dengan berbagai peningkatan kekuatan Zoro itu Tentu ini menjadi bukti bahwa musuh seperti Rob Luffy bukan masalah besar Selain Luffy dan Zoro yang telah mendapat lawan Pasti kedepannya nanti masih akan ada lebih banyak pertarungan yang akan terjadi di pulau Egghead Saat ini Kaku terlihat santai dan tidak bersikeras melawan bajak laut topi jerami Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti Kaku akan melakukan hal yang sama dengan Rob Luffy Dia akan melawan lagi bajak laut topi jerami Dan yang akan dia hadapi adalah Sanji Pertarungan Sanji melawan Kaku juga cukup menarik untuk dilihat Keduanya sama-sama ahli menggunakan tendangan Dan juga sama-sama bisa menggunakan Skywalk Namun jelas Sanji lebih unggul Karena setelah bangkitnya exoskeleton di tubuh Sanji Peningkatan kekuatannya tidak main-main Para kru lain pun akan mendapatkan lawan mereka masing-masing Sebab di pihak angkatan laut ada 9 Vice Admiral Yang sepertinya memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan Belum lagi ada Gorosei Saturn Yang jika nanti dia mulai beraksi Pasti harus dihadapi oleh bajak laut topi jerami Mungkin dia baru akan mulai bergerak ketika keadaan sudah tidak terkendali Jika nanti Rob Luffy dan Kizaru kalah Dan pasukan angkatan laut dipukul mundur Nah saat itulah baru Gorosei Saturn akan mulai beraksi Gorosei Saturn masih dalam keadaan prima Karena dia belum bertarung sama sekali Akan menjadi tantangan yang cukup berat bagi Luffy dan kawan-kawan Jika Gorosei Saturn sampai turun tangan Diketahui juga bahwa Frankie, Lilith, dan Jill Riboni Sedang melindungi kapal Tosan Sunny dan robot Vegaforce Seperti yang kita tahu Bajak laut topi jerami dan Vegapang Berencana melarikan diri melalui udara Dengan memanfaatkan kekuatan terbang dari robot Vegaforce Lalu akan dilanjutkan dengan kemampuan melesat dari kop de bos Tosan Sunny Dengan begitu, baik Sunny maupun Vegaforce Sama-sama tidak boleh mengalami kerusakan Jika salah satu dari dua benda itu rusak Maka rencana untuk melarikan diri dari jalur udara akan musnah Cepat atau lambat Kemampuan Gear 5 Luffy memang harus digunakan Karena selain untuk menghadapi Kizaru Awakening Luffy juga bisa digunakan Untuk melindungi Tosan Sunny dan Vegaforce Dengan cara mengubah tanah menjadi karet Dan membuatnya menjadi tameng Agar bisa melindungi Tosan Sunny dan Vegaforce Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1091 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun, Syambles